Seorang anak karyati, view nya tidak premium Allahu Akbar, 30 ribu doang pak 20 ribu kan? Itu lebih murah lagi Ini BTS nih Oh BTS, adek gua suka banget Pasti adek lu suka Taehyung bukan ada di sini, Taehyung ada di mana? Ada, ada, ada di situ Berapa? 1,4 Sedis Anjir Subscribe dulu buruan Jangan nonton doang padaan Subscribe cepet Oh gitu Eh iya bunyi Kok itu bunyinya? Suara Lisa Iya dong, ga salah suara cacahan Dika Kok suaranya kayak gini ya? Iya pak Kalo suaranya Ini berapa bang harganya bang? Itu kalo ga salah dulu 500an harganya 500 ribu? Kalo ga salah iya Mahal banget sih Apa kenapa? Lightstick mahal-mahal cuy memang Oh iya Tapi karena Karena kita belinya di Indo Kalo lu belinya di Korea langsung Murah sebenernya eh 12 ribu? Engga lah Semurah-murahnya juga Paling beda 100 ribu atau 150 ribu Hmm Soalnya itu kan biasanya Biasanya dihitung sama biaya tirim Biaya cukai sama si pedagang yang ambil untungnya berapa Kadang-kadang adanya ngejual lebih mahal Hmm Itu Gimana cara papainya? Gak ada Cuma Gini dong Iya Terus ini ada mode Ada mode nya banyak Ini bisa dipencet nih Terus kalo kita mau gunain buat hari-hari gimana? Buat hari-hari? Ini bisa buat lu kalo touch up mereka Bisa Bacem-acem Ini kalo lu mau ingin beja belajar Buat aku-aku bisa Tapi agak lama aja nuncetnya Bagus ya Kan gitu makanya Ini lu beli 500 ribu Barat 1000 ribuan Nah yang gua maksud perintilan-perintilannya adalah ini Jarang-jarang kan album musisi Kalo bukan Kpop jarang-jarang bukan berarti gak ada ya Jarang-jarang yang ada perintilan-perintilan begini Yang kayak gini-gini nih Ini kan perintilan-perintilan yang sebenernya kalo dipikir logika buat apa sih? Buat apa? Tapi Ya justru ini yang dicari sama fans Kpop gitu Sejauh mana kreativitas agency Kpop untuk bikin kemasan albumnya semenarik mungkin Gitu Semakin menarik kemasan albumnya Semakin perintilannya unik Di dalamnya itu semakin banyak yang beli Oh Iya Ini berapa harganya? Kalo masalah 300 ribuan ya? Bang Ini kok lagi jatoh kok dipotok? Iya betul Ini kenapa dia jatoh? Iya waktu itu didorong sama Ini jatoh juga? Iya Ini juga jatoh Iya memang konsepnya gitu Oh konsepnya? Bukan karena dia jatoh? Bukan Bukan konsepnya konsep memar begitu memang Kok mau ya? Mau dong Di Indo kayaknya gak kayak gini amat Tapi ada tuh lagi konsep-konsep juga kayak gitu Itu lagi marak-marak juga di Instagram Lu inget gak? Yang ada makeup-makeup ini Eh di TikTok Lu main TikTok gak sih? Main Lu pernah lihat tuh yang makeup-makeup Alalah Bonyok-bonyok gitu Bonyok-bonyok Itu diantara mereka ada yang bonyok-bonyok Bonyok-bonyok Itu lu gak tau aja Nah kita gak tau bedanya Ini siapa namanya? Jisoo Member Blackpink Iya dong Masa member Ghost Gym kan gak juga Barang kali Lu gak tau kan Lisa yang mana? Ada Ghost Gym Korea sih Ayo tebak Menurut lu Lisa yang mana? Ini Salah lah Itu Jenny Eh Jenny yang paling cakep ya? Gak tau sih Kalau cakep mah relatif Kalau gua mah Semuanya bisa Ini yang bisa ya? Itu Jisoo Engkanya sama semua tau? Memang orang awam akan menyangka seperti itu Nanti abis ini kita akan collab di channel saya Akan 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 berhubungan dengan itu Akan berhubungan dengan itu Kita bakalan ngomongin tentang kipop Nanti bakalan banyak dah Pokoknya Pokoknya gua tau lah semua kipop mah Oh Ini Udah gedek Gisa gue Merit couple Merit couple episode 2 nggak buat terus sih Gue gede Tapi susutnya keren kan? Episode 2 Gue enggak nonton Soalnya harus premium Seorang Arapannya Viewnya tidak Premium allahu akbar 30.000 doang Pak itu lebih murah lagi gua aja 30.000 merasa murah kenapa lu seorang ada varianti merasa mahal ini gini-ginian berarti murah gue nggak beli ginian terus kan beli sayurnya kan bukan di tukang sayur kan ya karena memang disini karena lewat eh ada cuma udah nggak boleh gara-gara ini kan physical distancing kan ya kalau nggak gitu gue kalau nggak beli di online beli dimana gue jayam juga tutup kalau nggak salah di sini enggak nih pulangin lagi buat gua enggak dong itu berapa harganya 300.000 lah ya jatuh kan 300.000 nih lu mau lihat nih nih adek lu pasti suka nih Hai wah parah sih ini BTS nih ih oh BTS adek gua suka banget nih pasti adek lu suka Teh Yung bukan ada di sini Teh Yung ada di mana ada di situ mana Teh Yungnya coba lu panggil Yung hahaha panggilnya Yung kayak gue Yung aja namanya mana Teh Yung ini kenapa maksudnya konsepnya sepatu dia jadiin telepon iya emang ada-ada aja nih konsepnya ada pohon di baju enggak itu kan modinya nih Teh Yung nih gua kasih tau sama lu Mungkin tadi tuh ini nih Teh Yung nih bukaan kayak Teh Yung rambutnya ini Jungkuk Oh Jungkok Jungkok nah ini Teh Yung nah ini Teh Yung ini siapa Suga Oh Suga Hai mirip banget sumpah ada adek kakaknya di atas enggak gitu sih ini namanya Jin Jin temennya Jun gue udah percaya nih leadernya red rm-rm Lidernya itu yang paling tua kan enggak juga selalu Idol Kpop tuh nggak selalu leader itu paling tua Lidernya Blackpink siapa Blackpink kebetulan tidak ada leadernya jadi ada memang grup Kpop yang ada ada leadernya yang enggak dan leader itu tidak selalu yang paling tua fungsinya Lidernya biasanya yang dipilihnya berbagai macam faktor entah itu yang paling karismanya paling ada yang di punya punya jiwa kepemimpinan yang paling mantap diantara yang lain kan itu dari fungsinya adalah untuk mengayomi tim mengayomi kan ada manajer enggak juga kan ada tim kalau manajer kan secara kerjaan tapi kalau secara psikologis itu kan biasanya yang menguatkan justru yang dari bagian dari member grup Kpop itu sendiri salah satunya berperan besar adalah leader Ayo 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 besok mau ini mau tuh mau pensi mau ngisi dia laser gitu BTS pernah ngisi di pensi? Enggak sih pernah sih kayaknya di Korea pasti diambil aja ada di MTS2 apa di Korea kalau masa? Madrasa Ibtidaya MTS Madrasa Sanawiyah dong Ayo Ayo Arafah Nah TSP ibtidaya nya jauh banget Ini berapa duit bang harganya bang? itu 300 ribuan juga nah ini dia satu ini istilahnya apa ya satu album lu ada 4 versi nah ini eh ini lu jual? enggak gua jual tapi kalau lu mau bayarin boleh iya gua bayarin ya sejuta tapi iya enggak lagi bercanya, enggak gua jual ini buat koleksi ini kan punya bidik gua Oh ini tuh ada versi satu, versi dua, versi tiga, versi empat Oh banyak versinya, tapi dalamnya beda berarti? Beda, beda konsep fotonya, beda fotocardnya Oh alah, gue kira ini mah satu Nah ini salah satu cara agensi K-pop nyari duit Dengan cara sekali keluar album, empat versi Kan orang jadi gak beli satu doang, pasti beli empat, kalau yang orang kaya Kalau orang miskin gak beli? Kalau orang miskin ada yang beli, tapi nabung dulu Bisi pedes Terus langsung empat-empatnya 1,3 ini Iya bisa jadi Ya gak semua orang berpikir sayang banget ya Kalau udah seloyal itu Sayang banget kabang, ini jadi sayang banget Iya betul, jadi sayang banget Iya betul, kalau itu betul Itu kasalah Gue aja yang salah kayaknya persepsi gue Ini lo beli gimana? Ini gue beli di, ada di toko Toko langganan Di daerah Ajak Nanti gue kapan-kapan kalau ulang tahun ada gue Nah betul, ntar lo tanya-tanya aja Online shopnya gue tau mana yang rekomen Bukannya lo jualan? Engga, kalau yang gue itu dia Kemarin lightstick doa Kalau album belum Yaudah nanti gue nunggu dulu jualan aja Yaudah, tapi kalau gue gak jualan tapi ada lo keburu ulang tahun Gak apa-apa Pulang tahun itu udah Nanti gue bilang Taro mana? Hati-hati bang Nanti jatuh BTS nya Jadi gak BTS Jadi? BTS Jadi BTS Bang, lu kan Korea-Korea berarti Kan sekarang lagi marah tuh skincare-skincare Korea Iya betul, betul Lu pake juga gak? Kalau gue sendiri sebenernya Cuma... Jadi gini, gue tuh dulu ada skincare Korea Nato Republic Essence, gue pake toner Gue pake Nacific Essence nya gue pake Nato Republic Terus... Serum? Eye cream, gue Nato Republic Eye cream Iya, tapi Gue taruh di bagasi motor Motor gue ilang Jadi sedang Aturan... Aturan... Makeup nya jangan ilang Motornya aja Makeup itu skincare Skincare aja Iya Jadi orang gak bisa skincare Tapi positifnya Maling itu mukanya bakal glowing Gak sih Ini apaan ya? Gue tanya dulu kali ya Siapa yang punya motor Tolong sih Tolong sih Tolong sih Ini boleh saya pake Boleh Ini apa ya pak? Gue ajarin lagi cara lagi Makanya ini Kamu dua hari sekali Tapi gini Gue kan mau maling motor Gak apa sekaligus Bagus lah Ada positifnya dia Jadi peduli sama diri sendiri Iya sih Tapi enggak Kan niatnya cuma motor Jadi banyak Nah ini Ini apaan? Ini kalau dua Ini yang satu-satunya Enggak sih ada dua Yang gue masih pake Ini snail Ini Cuci muka Fresh herb snail cleansing foam Buat cuci muka Cuci muka yang berbusa Ini sebenernya busa Tapi busanya gak terlalu banyak sih Tapi berbusa Kalau lu pake banyak mungkin banyak Iya Iya kadang-kadang Lu pakenya berapa jari? Biasanya segini nih Seujung Kan jari kita nih ada tiga garis Nah ini garis pertamanya segitu Tapi lu penuhin? Iya gue penuhin Jangan sampe keluar garis ya Kita nilain gue Kayak gambar-gambar yang biasanya tuh Kalau ini kalau 10 Dapet Tamiya Tapi jarang ada yang dapet Jarang ada yang dapet Atau Iya Yang sering dapet Tamiya Ya gitu Terus gue pake di muka gitu Paling ini doang Yang rutin sekarang ini Ini buat apa? Ini biasanya Sebenernya Kalau gue pake skincare tuh Jujur-jujuran aja Tidak Terlalu Meneliti Ini kandungannya apa Ini kandungannya apa Gue cuma pake skincare Ini fungsinya apa? Buat cuci muka Oh iya Gue pake cuci muka Kalau gue rasa Ini enak Cocok Udah Langsung gue pake terus Kalau ternyata gak cocok Udah gue kasih siapa gitu Jadi gue gak Udah gak peduli lagi Ketika gue udah beli Ini Yang penting fungsi Utamanya gue cuci muka Yaudah gue pake Udah enak Udah gue gak meneliti lagi Ini fungsinya apa Sebenernya Kandungannya apa Ada apa aja Jadi gue gak sejauh itu Jadi lu kalau Nge-rekomendasiin orang Gak bisa dong? Gak bisa sih Paling skincare yang lu Pake apa? Ini Kenapa lu pake ini? Soalnya di kulit gue Misalnya kalau lu pake ini Kayak lebih Beda lah gitu Kayak dari berminyak Sampai ke Kering banget Kering terus agak halus dikit Gitu Keringnya agak halus dikit Gimana deh Ya gitu lah Susah dijelaskan kan? Karena lu harus ngerasakan sendiri Oh iya bener Gua pun sebenernya Kalo disuruh jelaskan secara detail Gak tau gimana Cuma yang gua rasa Ya kurang lebih seperti itu Berarti lu gak tau kandungannya? Engga Jadi gua pake ini Kenapa? Karena gua rasa gua cocok Dan gua pake enak Jadi gua udah gak peduli lagi Ini kandungannya apa Gua pake skincare gitu Gak mau ribet Soalnya Itu kan siput Kalau itu siput gila gimana? Kita tinggal kita bawa ke RSJ Tapi selama ini gak pernah pindah sih Masih disini aja Siputnya Berarti gila Eh enggak dong Kalau pindah-pindah dia kan waras bang Waras pindah-pindah Lu aja bisa pindah Kan? Iya sih Kalau disini-sini aja Berarti orang gila dia Orang gila Oh iya sih Siput gila dong Tapi ini rumahnya kebetulan Agak berembun Kasian sih dia Itu sih Tapi bagus Harusnya pake kanopi nih rumahnya Biar gak kekasaran Ini waterproof berarti rumahnya Karena gak masuk ke dalem Bagus kan? Bagus sih Tapi gak ada dua sendiriannya Antenanya dua Yang satu First Media Yang satu Aura Jangan lupa Aura Aura TV Ya gitu lah Ini yang pertama Berapa itu harganya? Ini kalau gak salah Gue udah lama juga Sekitar Rp90.000 sampai Rp100.000 Di Indonesia? Di Indonesia Natur Republic Pertama kali gue ke Korea Natur Republic Belum ada di Indonesia Tapi beberapa tahun ini Setahun atau dua tahun ini Dua tahun inilah Itu Natur Republic Udah ada di Korea Cabangnya banyak banget Dulu cuma ada kayak di Kokas Di Gancit Di mana lagi tuh Nah sekarang udah banyak Pesek ada Di kota Tersinta kita Depok Ada sekarang Banyak Banyak Pesek Pesek Sona Square Emang disitu doang kan? Di Margul gak ada Gak ada Emang? Gak ada Baru di Sona Square doang Detos Detos Oh iya sih Detos paling ginian Pusel Kayak gitu-gitu Yang menengah ke bawah lah target pasarnya Enggak dia ada yang menengah ke atas Apa tuh? Pons 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 hati aja Pons menengah ke bawah Salah dong Dih! Iya! Harganya aja cuma Rp13.000 Cara tau kita menengah ke atas atau menengah ke bawah apa? Harga Tau gak caranya? Enggak? Apaan? Dia ada di Alfa Martem Indomart gak? Pons ada Iya Berarti pernah ke bawah Oh Ini gak ada Enggak ada? Karena gak dijual ini Karena kata Indomaret kayaknya belum terlalu familiar deh Coba nih kalau Karena menurut Sotoe nya gua Ketika lu produk skincare itu butuh Alfa Masih butuh Alfa dan Indomart Ya berarti dia masih kurang kaya Oh iya Tapi ketika dia sudah bisa ngejual independen di toko sendiri Dan buka outlet Itu berarti emang udah kaya banget tuh Berarti udah tidak butuh Alfa Mart atau Indomart Ngakirain semakin banyak outlet semakin kaya dia Iya memang semakin kaya dong Memang semakin kaya Justru semakin banyak outlet semakin kaya Tapi dia butuh itu Butuh outlet Butuh kayak Sarana lain Iya Penunjang dia biar sukses banget Iya Kalau ini kan kayak Nature Republic Atau apalah industry Kayak gitu-gitu gak perlu dijual di Karena makanya juga orang-orang tertentu doang Paling eluk Ya itu Makanya orang-orang Yang Kayak Yang keatas-keatas gitu Ya walaupun sering ke Alfa Mart Tapi kalau dia skincare Enggak semuanya beli di Indomart Alfa Mart pasti Bener Gue sama pake ini Ini mah Nature Republic juga Nature Republic Ini Alfa Mart Lu pasti tau lah Iya tau Pernah nitip Iya pernah nitip Nah Waktu Arafah nitip sama gue itu Tahun berapa ya Arafah? 2018 2017 17-18 sih Pokoknya lu pasti di Korea Nah itu Itu belum ada di Indonesia kan Waktu lu pertama kali nitip sama gue Nah sekarang Berapa murah harganya 40 ribu? Lu bilang Iya tapi kalau di koreain Eh kalau dirupiahin sekitar 50 ribuan kan waktu itu lu Gantiin gue Nah dia Di Indonesia Harganya kayak 99 ribu apa Gimana di Indonesia? Enggak di Indonesia Dulu lebih parah lagi pak Baru-baru Ini booming di Indonesia Dan tokonya belum ada di Indonesia Ini online shop online shop Atau Kayak di Shopee Di Toppet gitu Gimana jual ini mahal banget Ada yang sampai 200 Satu juta Enggak kalau satu juta Ada yang sampai 200 ribu Padahal harga aslinya di Korea Bahkan sampai saat ini Belum berubah Harga aslinya di Korea 4.400 won Ini bagaikan kalau di Korea Eh kalau di sini Bagaikan Viva kan ya? Dulu ini Pertama kali keluar nih Uh penggemaran banyak banget Wah cewek-cewek Di korea? Di semua dunia Seluruh dunia Bahkan di Indonesia Lu ingat kan Makanya lu waktu itu sampai nitip kan Lu sudah terkena racun ini Oh oh Tapi lu pakai ini? Maka ini Enak Enak kalau gue cocok Tapi ada beberapa yang gak cocok Pakai ini Jadi skin care itu sebenernya cocok-cocokan Jadi ada yang gak cocok Ada yang pakai ini beruntusan Ada yang pakai ini Iya Tapi ada juga yang cocok banget gitu Jadi Ya lu kalau gak cocok Ya udah berarti lu siang aja Jadi ini waktu itu gue pernah nonton Ini ada di Apa namanya Youtube siapa gitu Ini bisa dijadikan hand sanitizer Emang bisa? Enggak tahu sih Gue belum nyoba Cuma ini memang ada alkoholnya Ini memang ada alkoholnya Makanya ketika kita pakai ini Selain pelambang Itu Tapi kalau kayak ada bekas-bekas jerawat Atau apa pakai ini Itu pasti agak-agak beri Hmm Karena ada alkoholnya Gitu Tapi gak memabukkan Enggak memabukkan Kecuali lu minum Oh iya bener Baru Selain lalu lu bikin menyanggal Hah? Bisa Enggak Cuma? Oh ya enak udah nikah 5 hari Iya Itu Gunanya buat Itu mah lu tahu ya Aloevera buat melembabkan Atau menghaluskan Kayak gitu-gitu bekas-bekas Apalah di muka gitu Itu Ini Itu kacanya Pasti mahalan kacanya Daripada isinya Ih sumpah Ini yang bikin mahal Menurut gue kacanya Kan tadi gue bilang gitu Hmm Ini gue lupa Coba lu googling Lu ada HP gak? Ada dong Masuk gue gak ada HP Iya Nah ini Dua ini nih Gue dapet Gratisan Mau tahu gak harganya? Berapa? 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 Gue kaget banget Berapa? Berapa? Cuma gue kaget banget Lu cek kaya gitu banget Dan lu pakainya bedua Kan lu udah bilang Gue dikasihnya gratis Sama Naturi Publico itu Tapi kalo lu ini bakalan Repurchase gak? Beli Belum tahu Kayaknya enggak sih Bahan banget Berapa? 1,4 Sedis Kalo gitu kita akan hemat Pakainya sekeliling-keliling Ya udah kayaknya lu Hati-hati Gak usah dipakai lagi Jadi dipacat gak? Mending aja Ini watery cream Jadi kaya buat Bagus tapi Biar kulitnya Rada watery gitu lah Rada-rada basah Ini mungkin Mungkin buat Tipe-tipe kulit yang kering kali ya Biar gak Ini dipakainya malam Sama ini nih Coba ini berapa ya? Ini anti aging sih Katanya waktu itu Hati-hati nih Gingseng 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 Royal Shield 24k gold ampoule Ampoule Gingseng Royal Shield Nah ini nih 24k Coba Gak ada harganya 980 ribu Nah 980 ribu Itu apa serum? Kalo ini kayaknya semacam itu Brightening and Wrinkle Improvement Apa itu? Sebenernya gue gak tau juga Ya kan? Coba bales itu Ingredientnya Ini pokoknya ini Apply 3 juta 2 juta 2 itu 3 juta 2 itu 3 juta Hah? Paketan 2 ini 3 juta Paketan 2 ini 3 juta Kaget kok lu? Ya kan gue mah dapet gratis Oh iya iya Gue kaget Apa kita investasikan apa? 3 juta segitu 2 Eh pasti maling gak bakalan tau itu harganya 3 juta Kayaknya bini gue udah nge-search Makanya dia sampai sekarang belum habis Kayaknya pakenya sedikit sedikit Kayaknya nih Eh udah lama ini udah ada 4 bulan kali Eh misalnya nih Misalnya itu ada di motor lu nih Terus kemalingan Kemaling gak tau ini harganya 3 juta lebih berharga kan Gak dong Tetep motor gua dong yang menirahkan Tetep lebih dapet Eh tapi motor lu kan pasti gak ada BPKB nya Iya betul Lebih murah kan nih Lebih murah paling kayak 3 juta 4 juta pasti Dan waktu gue event ini Nature Republic bagi-bagi ini Gratis ke banyak influencer Ah iyalah influencer Kecuali kalo ke orang-orang Tapi mereka buang-buang duit banyak berarti Kan buat influencer mah Buat inian buat nyari Tapi yang makanya kan Orang-orang kaya Influencer Kenontonnya Banyak kan Banyak Waktu itu soalnya EXO dateng Member EXO kan EXO kan waktu itu jadi brand ambasadornya Nature Republic Terus dateng ke Indo Beberapa membernya Mundahlah influencer-influencer Kpop Salah satunya gua Gua dapet pulang-pulangnya Bingkisan ini Dua dong lu dapetnya Adalah di Essence Yang gua dapet Yang gua pake tuh Nah yang Essence Itu Di Maling Dapet Malingnya Malingnya pasti gak tau tuh Dibuang tuh sama dia Iya itu gak tau lah Itu baru cocok banget Buat Malingnya Bang Alfi Itu berharga Jangan dibuang dulu Itu lumayan loh Ratusan ribu Walaupun di bawah 1 juta Tapi lumayan Jual di Shopee Gak ada yang nanya Ini barang asli apa palsu Gak ada kan Udah pasti asli itu Orang gua dapetin dari mana yang publik Iya makanya gitu Bilangin Bang Abang Maling lu Barangkali Maling lu nonton ini Iya buat Abang Maling Tolong lah Balikin setang kirinya aja Hahaha Lumayan lah Yaudah Bang Gitu aja Bang Iya Terimakasih banyak ya Makasih Arafah Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching guys I love you